Kota Batu Hasilnya Persikoba berhasil membuka kran gol setelah pemain nomor punggung 19 Lukman Eka mampu melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi keeper Persema, Tegus Adiwijaya, dan merubah skor menjadi 1-0. Tak berhenti di situ, Persikoba yang terus menekan pertahanan Persema berhasil menggandakan skor saat Sundulan Rahmat Arief Sandi meluncur mulus ke gawang Persema dan merubah skor menjadi 2-0. Hasil ini tidak berubah hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua Persema mencoba sedikit ngotot dan keras hingga muncul sedikit keributan di antara pemain. Namun hal ini mampu diredam oleh wasit Andik Sugianto dari Pasuruan. Asik menyerang, Persema kembali kecolongan lewat serangan balik. Reza Dwi Prasetya, gelandang Persikoba berhasil melakukan diving header untuk memperdaya keeper Persema dan merubah skor menjadi 3-0. Persikoba kembali menambah pundi-pundi golnya setelah stiker mungil Beni Kristiawan melakukan aksi individu untuk memperdaya pemain bertahan serta keeper Persema. Tandangan loopnya gagal diantisipasi keeper Persema Tegus Adi dan merubah skor menjadi 4-0. Belum puas dengan 4 gol, Persikoba kembali mencetak gol Pamungkas yang dicetak oleh Rahmat Arief dan merubah skor menjadi 5-0. Dengan hasil inilah Persikoba naik peringkat ke posisi 3 di bawah Blitar United dan Persenga nganjuk dengan poin 13 dan masih berpeluang lolos ke babak selanjutnya. Ari Bungka Haji ATV, Kota Wisata Batu